Antisipasi kebakaran, Unit Pemadam Kebakaran Kota Cimahi membentuk masyarakat siaga pemadam kebakaran atau Magakar. Selain itu, Unit Damkar Kota Cimahi juga melakukan simulasi evakuasi kebakaran di rumah susun. Rabu pagi penghuni Rusun Awamelong Kota Cimahi, Jawa Barat dikejutkan dengan gempa bumi. Akibat gempa kebakaran terjadi di lantai 4. Alarm kebakaran pun berbunyi dan warga histeris sambil berhamburan keluar gedung. Beruntung proses evakuasi warga dibantu oleh masyarakat siaga pemadam kebakaran atau Magakar. Magakar merupakan satuan warga yang dibentuk oleh Unit Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Tidak lama berselang, Pemadam Kebakaran dan PMI Kota Cimahi tiba di lokasi. Peristiwa ini merupakan simulasi evakuasi kebakaran yang diadakan oleh Unit Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Kegiatan ini juga sebagai pelatihan bagi Magakar. Pada intinya ketika terjadi bencana atau kebakaran, biasanya masyarakat lebih berharap kepada nanti ketika datang pemadam kebakaran. Nah, untuk memutus rantai dan memperpendek waktu penanggulangan, kita butuh penanggulangan pertama. Hal ini bisa dilakukan hanya oleh masyarakat yang ada di lokasi di mana kejadian itu terjadi. Keberadaan Magakar dan simulasi evakuasi kebakaran ini disambut baik oleh warga. Mungkin kami sendiri sebagai di lapangan atau di masyarakat bisa lebih membantu dan lebih menguasai tentang minima, pertolongan pertama lah untuk adanya kejadian kebakaran seperti ini. Emang kasih tahu dulu, jadi kita siap-siap aja. Cuma tadi emang ya pas turun, kaget juga sih ternyata langsung dia vokasi. Ayo disuruh kayak gitu kan. Lewat kegiatan ini, Undid Damkar Cimahi berharap warga sigap saat terjadi kebakaran. Sejauh ini, Undid Damkar Cimahi telah melatih 500 warga dalam Magakar. Langkah ini ditempuh karena sepanjang 2014 hingga bulan Oktober telah terjadi 22 kali kebakaran di kota Cimahi. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.